Pemirsa untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus mulut dan kuku pada hewan, petugas Dinas Peternakan melakukan pemeriksaan pengawasan serta penyemprotan desinfektan pada hewan dan kandang yang ada di Pasar Hewan Grogel, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Petugas dan sejumlah dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap ratusan hewan di Pasar Hewan Tradisional Grogel Selasa Siang. Petugas melakukan pemeriksaan pada mulut dan kuku pada hewan ternak sapi serta kambing. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya terjangkitnya hewan ternak dengan penyakit mulut dan kuku. Selain pemeriksaan, petugas juga melakukan pencegahan dengan menyemprotkan desinfektan pada kandang serta kendaraan pengangkut hewan. Menurut petugas, penyebaran PMK ini memang menjadi perhatian khusus karena meski tidak mematikan penyakit ini sangat merugikan peternak dari segi ekonomi sehingga pengawasan hewan mulai dari sapi, kambing, domba, babi maupun unta perlu dilakukan. Petugas juga akan melakukan pengawasan intensif di perbatasan keluar masuk Kabupaten Kediri di mana beberapa daerah seperti Malang, Mojokerto, dan Gersik telah dinyatakan positif PMK. Terus di bawah ini, terus di sini, kadang lupa-lupa di sini, terus keluar leleran. Itu segera makanya akan dikarantina, kalau kondisinya bagus diobati memungkinkan sembuh, kalau enggak segera potong paksa. Laki tidak boleh dikonsumsi, harus dikebur. Memang kalau monitoring kami rutin ya, setiap bulan, setiap minggu kita rutin. Cuma memang kasus otrik di Jawa Timur ini harus menjadi perhatian yang sangat ekstra. Karena penyakit mulut dan kuku ini penyakit yang menyerang sapi, kambing, domba, kemudian unta, babi. Dan kerugian ekonomisnya yang sangat luar biasa tinggi. Tingkat kematiannya memang tidak tinggi, tapi penyebarannya dan juga efek ekonominya yang luar biasa tinggi. Dan kalau misalkan wilayah tertentu, misalkan di diagnosa positif PMK, semua tenangnya tidak dibuat-bolehkan keluar. Nah ini yang harus menjadi perhatian khususnya pemerintah Kabupaten Kediri. Kami harus betul-betul waspada biar PMK di wilayah Jawa Timur tidak sampai merembet di Kabupaten Kediri. Sementara salah satu peternak sapi mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan hewan ini. Untuk mengantisipasi PMK, peternak melakukan penyemprotan disinfektan dan pembersihan hewan serta kandang secara mandiri. Kulut dan kuku, terus para peternak sendiri gimana Pak? Khawatir atau gimana Pak? Oh enggak, 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 enggak. Aman? Aman? Ya baik, enggak, 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 enggak. Menjaga kesehatan ternak. Kalau di rumah juga selalu disemprot atau gimana Pak? Ya, disemprot sendiri. Seperti sendiri ya? Tapi sehatnya saja ya? Iya. Petugas menghimbau untuk pentingnya menjaga kebersihan pada hewan dan kandang. Bagi hewan ternak yang telah terjangkit PMK, tidak boleh keluar kandang untuk mencegah penularan. Dari Kediri, Cewa Timur, Muhtar FND Madu TV mewartakan.